Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembu ksia Bandung TV hari ini tanggal 9 Oktober 2024, hari Rabu Mmpun pagi Islam memberi solusi, hari kembali tengah-tengah kita Luar biasa ya, kita akan mencoba mengangkat sebuah tema tentang perjalanan bebas Tentu saja ini menjadi kata-kata yang sudah sangat biasa dan mudah riset kalau kata orang itu tetapi juga makin kesini dengan perkembangan teknologi yang semakin masif semakin kita juga informasi yang datang ke kita sehingga banyak anak-anak muda kita yang menjadi luar biasa gitu ya mudah-mudahan bangsa kita bisa keluar dari itu semua baik, pemirsa di rumah bun pagi selama beri solusi hari ini hari Rabu 9 Oktober kita akan mencoba membuka sebuah teman-teman perubahan bebas Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita makin sehat, makin free insyaallah siap memberikan kita tahu sehat-sehat yang menunjukkan kita semua menggatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur kepada Allah dengan rahmatnya kita bisa ketemu lagi dengan acara bun pagi selama beri solusi satu saat Nabi Musa ketemu satu saat Nabi ketemu dengan Iblis oleh riwayat antara maghrib dan isya makanya solat maghrib itu dianjurkan banyak baca surat amas karena ganti tugasnya Iblis menggoda manusia itu pada waktu maghrib kalau malaikat ganti tugasnya mencatat amal kita waktu subuh makanya siapa yang subuh berjamah dicatat oleh dua malaikat malaikat siang dan malaikat malam ini sebut dengan wa quran al-fajri ina quran al-fajri kanan wa syudha tegakan solat subuh itu karena solat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat melihat Iblis datang kata Nabi salah satu pertanyaannya ada apa kesini katanya kata Iblis saya akan menjawab pertanyaan yang kawajukan kemudian kata Nabi siapa yang disenangi dari umat Islam Iblis itu kata Iblis banyak salah satunya satu ingdal halwat bil ajinabihah ketika seseorang sedang berhalwat dengan yang bukan muhrif yang kedua ingdal qodob ketika orang itu sedang marah yang ketiga sahib al-khabar orang yang sedang bersahabat dengan minuman keras satu dari tiga adalah ingdal halwat bil ajinabihah ketika seseorang sedang berhalwat sedang berduaan sedang ya duduk berdua atau apa bil ajinabihah dengan yang bukan muhrif yang dimaksud halwat itu adalah kurbu zina mendekati zina itu yang dalam alpuran walata kurbu zina jangan kalian dekati zina kemudian karena pahisyah itu termasuk pekerjaan yang pahisyah pahisyah itu bisa berarti pintu dosa-dosa yang lain wasa asabila dan sejelek-jelek jalan yang dimaksud kurbu zina yang dimaksud kurbu zina itu satu adalah berpegang saya pemegang bukan hak miliknya sampai muncul perasaan da'ah da'ah itu apa gairah ya 40 hari 40 malam doangnya gak boleh kedua gambar-gambar porno sekarang disadari atau tidak kita serang ke orang tua kekhawatirannya luar biasa karena situs-situs porno itu sudah masuk ke rumah-rumah kita ke tangan-tangan anak kita gambar-gambar porno tinggal klik mana gampang ketiga menampakkan aurat siapa yang keluar rumah kelihatan auratnya sebanyak yang lihat sebanyak itulah diangkat tamu dosa baik pemirsa dirumah nanti kita akan coba lanjut dulu ya nanti baik pemirsa dirumah mohon maaf banget tadi ada ada sesuatu hal teknis yang perlu diperbaiki baik sebelum lanjut tadi kan ada tiga apa ada ada tiga ini tadi ya tiga coba tak bisa diimiliki ada baru tiga semuanya ada lima belas kalau gak salah jadi satu ingdal halawat biar aja nabiya kata seorang muslim yang berhalawat dengan yang bukan muhrim kedua sahibul khamar orang yang bersahabat dengan meneman keras yang ketiga ada juga hakimun jair penegak hukum yang mudah jair mudah disuap mempermainkan hukum ada juga keterangan yang lain ingdal gudob kita orang sedang marah nah satu dari lima belas yang disenangkan iblis itu adalah ingdal halawat bila aja nabiya seorang sedang berhalawat dengan bukan muhrim oke di halawat itu bisa gambar porno bisa berpegangan bisa berduaan bisa menampakkan orat dan tidak terpatok batasan usia yang tua yang muda yang ini juga sama dan itu disadari atau tidak sekarang halawatnya sudah masuk ke anak-anak kita dan itu awal dari pergolahan bebas jadi kalau tujuan pergolahan bebas itu sebetulnya ada target yang lebih besar dari iblis adalah tumbuh subur perzinahan karena tidak mungkin zina tanpa halawat kan tidak mungkin ada perzinahan tanpa gambar porno kebanyakan tuh coba kasus yang dimana tuh Sumatera ya yang pedagang gorengan itu itu padang padang ya ada rengkotasi saja kita bisa melihat betapa kejam biadab itu kita melihat Masya Allah karena diperlihatkan ada adegan adegan-adegan suksi apa TKP Allah Masya Allah awalnya dari menemuan keras dari narkoba itu jelas kalau sudah masuk itu ke manusia hilang gak tau itu orang yang paling parah itu yang di pengerang itu yang 32 anak itu maaf disodomi dan itu ternyata lebih dari zina disebut dalam hadis di'fa'i nimnal azab dua kali lipat dari zina dosanya dan anak-anak yatim yang harusnya dilindungi malah na'udzubillah dijinahin dan itu itu termasuk di'fa'i nimnal azab dua kali lipat azab dan sudah berlangsung beberapa tahun dan pasti setiap saat ketahuan dan saya pernah waktu ke Yordan itu ada laut mati kan itu 77 km itu dulu subur karena pergolongan bebas yang berajalela dengan sejenis mungkin sekarang tidak istri LGBT dan sebagainya akhirnya Allah turunkan hujan yang kadar garamnya lebih tinggi sehingga walaupun gemuk orang itu kalau berenang disitu jalan disitu gak tenggelam karena memang itu namanya bahrul laut mati itu simbol bila terjadi pergolongan bebas maka matilah sumber kehidupan karena kenapa ekonomi begitu susah ancaman PHK di mana-mana di tempat lain malah membuka lapangan kerja ini malah PHK besar-besaran ini pasti ada yang salah yang dimaksud diribat Allah akan timpakan bencana dimana saja berada ila kecuali dua orang yang vertika dengan Allah begitu baik dan baik kepada semua manusia ada yang lain yang mengatakan bahwa Dohral Pasad rusaknya bumi itu diisi oleh orang-orang yang bergolong bebas makanya ada istilah norma belum lagi pelajaran agama itu sudah mulai dihilangkan saya dulu waktu di Sanawiyah itu ngajar pikir Islam saya rasa ada bahaya jina itu ada sekarang itu di kampus tidak ada itu pelajaran itu saya lihat saya pernah ngajar di beberapa puluhan tinggi silabusnya silabus tahun 60 sekian yang tentu jamannya sudah berbeda terlalu jauh terlalu jauh jadi tidak ada bahasan yang bahaya mencuri bahaya jina bahaya KPK dan sebagainya bahaya tentang korupsi tidak ada dibahas sekarang-sangat ini pun baru wacana baru wacana hanya kita silipkan tentang ahlak sehingga anak-anak mahasiswa itu bukan mengejar perubahan ahlak tapi mengejar nilai yang ujungnya itu tidak sedikit yang sudah beres belum bisa baca kulan belum terbacaan sholat yang ujungnya pasti dia tidak baca kulan tidak sholat juga bahkan saya kaget ya kemarin ada seorang guru besar anaknya itu 4 kalau gak salah yang satu itu sudah gak sholat justru saya sukses karena gak sholat saya sukses karena sudah meninggalkan sholat satu saat makan bersama ya biasalah muslim non muslim ini yang non muslim kesini dokter itu orang suna dia sudah ke babi sudah ke babi dan kalau mau sama wanita mau jina dan itu luar biasa luar biasa saya sampai kaget oke itu wah Pak Ustaz ini pengaruh pergaulan bebas itu luar biasa jadi dia di rumah itu hanya seperti teman aja istri itu jam berapa pulang istrinya gak nanya istrinya juga sama bebas bergaul dengan siapapun dengan teman SMP dengan SMA yang ujungnya itu anaknya ada kelainan itu bahaya nah jadi target yang sebenarnya di pergaulan bebas itu adalah tumbuh subur teman-teman berjinah kalau sudah jina ya satu Yusuf Pakro mewariskan kemeralatan kedua Mimtahul balak kunci datangnya bencana tiga Mayah Jubuka Ani doa penghalang doa di ijabah Mayah Jubuka Anil Azmi penghalang cita-cita di ijabah dihalangi luar biasa rencananya dan kesananya ada istilah kot otorik ya apa putus pintu-pintu rezeki bisnis ini gagal bisnis ini gagal karena pergolahan bebas dan itu pasti ada dampaknya yang bebas lebih dari itu dampaknya begitu Pak kan ini tadi lalu ini kan kadang-kadang kita melihat bahwa anak-anak kita atau generasi yang lebih tumbuh tumbuh secara kita tidak entah karena kita juga sibuk nyari uang yang lain-lain dia lebih cepat lebih tahu tadi menyerap informasi yang lain-lain bahkan kasarnya kita jadi ketinggalan kita capek kita ngejarnya mereka sudah sampai kemana-mana tapi juga yang jadi tadi karena arus informasi ada yang baik ada yang buruknya juga luar biasa sangat begitu gamblang dan begitu kita hampir semua pemerintah juga kelabakan mengingin situs-situs yang lain-lain jadi selain kita bersandar terus kepada Gusti Allah yang kita juga memang harus terus mengupayakan upaya-upaya yang lain tadi biar hal-hal yang kayak gini itu tidak menjadi minimal tidak sampai parah gitu tadi saya waktu ke Israel ya ke Aksa waktu itu karena saya ingat guru saya bilang gini kalau ada rezeki belum sempurna kalian kalau berkunjung kalau belum berkunjung ke Mejid yang dianjungkan oleh Nabi katanya Haram Nabawi Kuba dan Masjid Aksa wah saya mati-matian itu Nabu supaya bisa ke Aksa hanya bisa ya saat itu tidur di depan tempat main anak-anak Yahudi tiap hari polisi itu datang saya kaget ini karena ada kita gitu ya bukan Pak Ustadz kata ya itu neliti kalau-kalau ada anak yang pegang handphone jadi dia tahu di handphone itu banyak situ-situ tidak benar kalau ada anak ketahuan pegang handphone itu ibunya yang kena langsung ada tengguran bahkan ada hukum ini luar biasa ya luar biasa ini di kita malah satu kebanggaan kalau orang tua anak pegang handphone meanteng bikin anak sekarang itu khas banget sampai saya juga sering dapat pertanyaan dari anak saya saya belum tahu itu ya eh Bapak saya ini oh gitu astagfirullah ternyata baru-baru ini yang pupu Papa itu saya baru tahu juga Masya Allah seberang ini sudah kezuliman yang luar biasa nah karena itu pemindisa Bandung TV bukan tidak boleh ke handphone tapi jangan dilarang tapi harus disiasati gitu ya disiasati makanya saya sempat merenung kenapa Imam Syafi'i melarang ibu-ibu kerja sampai saya merenung terus ya kenapa karena beliau tahu tantangan di luar itu itu hanya ibunya anak itu yang bisa mengatasi kan al-umum madrasah ibu itu sekolah walaupun di luar Syafi'i boleh juga ibu-ibu kerja yang ada masalah karena tidak identik yang namanya ibu-ibu kerja tidak baik anak itu tidak tidak identik tidak identik gitu Pak dan ini tadi Pak kan semaraknya pergaulan bebas yang lain-lain yang repotnya juga jangankan umur-umur usia muda lah katakanlah 25 ke bawah sampai dari 15 sampai 25 tapi usia-usia warna bayang lain-lain juga itu juga di tengah jamannya harus informasi banyak ya sama juga dalam artian bisa terjerat juga bisa yang lain-lain saya kemarin tuh lihat salah satu TV ya Allah wakbar itu sampai 14 kali berzina dengan cucunya sendiri anaknya 4 bukan 14 11 tahun bahkan sampai di polis 15 di surat kamar itu dengan wajah biasa saja karena dikasih handphone kakek-kakek main handphone terus tertarik-tertarik ayah ke cucunya sendiri kalau sudah gelap gitu na'uzumillah jadi sekarang ada anggapan anak keluar itu gak nyaman sekarang padahal anak itu kan masa depan kita itu memori itu akan terus terasa itu apa yang dilakukan oleh kakeknya dan ternyata bukan hanya kakek ayah kandung sendiri itu sampai astagfirullah ini sudah bahaya kalau sudah perizinahan belajar kata Nabi kan maka tunggulah bencana dimana-mana betul saya waktu ke Mesir itu 2017 saya kesana saya kaget ya lebih parah lagi di turgi saya pergi lebih parah lagi turgi juga saya sampai kaget Masya Allah saya dengan istri waktu itu lihat punten di lift ngerik ngerik anak-anak lemajanya itu kelihatan sampai waktu yang apa ya kita sholat dia gak sholat kurangnya gak sholat ya itu kan dukun islam sesuai kemampuan kalau jakat mampu kalau enggak jangan sholat juga gitu ini salah guru salah ustaz sampai kan dalam halus merasakan oh ini parah saya bilang gak mampu jadi seolah-olah dianggap tidak mampu jadi mendingan bebas saja sedangkan tamu kita tamu itu kan apa ya kita tuh muslim kita minta dan mereka tidak tahu kayak makam Ayubah Ansori itu gak tahu Abu Dharada gak tahu sedangkan tujuan kita kesana kan salah satunya kan Ayubah Ansori itu usaha 80 tahun masih ikut berperang dan beliau lah yang berjasa waktu Nabi sampai ke Medina itu istirahatnya di rumahnya Ayubah Ansori sebelum bangun Mesir Kuba gak tahu padahal rumah makamnya di Istanbul kan jadi situ-situ sejarah yang harusnya memotivasi kita untuk belum berjuang kita sampai buat kita sampai nabung dulu sampai merindukan saking apa ya karena kan jejak orang soleh itu jejak orang yang bermanfaat bagi orang banyak itu kan selalu pasti dihinin gitu tadi bisa jadi ruh baru lingkungan yang terdekatnya malah kayak kurang kayak saya lihat Imam Syafi'i itu malah baikpun banyak anji terus ke Abu Atahilah yang itu dimulyakan patar juga dan ternyata yang membangun itu bukan orang sana para pengikutnya dan itu kita prihatin ya karena ada tidak seimbang informasi kayaknya gitu ya di sisi lain ada juga majab yang melarangkan ujungnya bisa buta sejarah kesananya tidak menghormati perjuangan orang itu baik baik pemerintah di rumah luar biasa ya nanti tentu saja setelah ini kita akan ngebahas beberapa pertanyaan seputar pergolongan bebas ini menjadi tugas kita bersama para orang tua pemerintah baik pemerintah usaha dari daerah juga di lingkungan kita juga artinya kita tidak bisa menampakkan itu semua kepada pemerintah yang lain-lain masing-masing individu harus terus memperbaiki dirinya baik lanjut lagi nanti pemerintah di rumah setelah melihat beberapa pesan enggak silahkan baik pemerintah di rumah kita saatnya kita akan mulai membacakan apa pertanyaan dari para netizen di rumah mudah-mudahan kita bisa menjawabnya luar biasa ini ustad di 9.30 menyangkapi doa yang masih belum dijabatan karena merasa banyak sekali kebutuhan yang lain-lain iya begini pertama yakini bahwa semua doa dijabah ud'uni astajiblakum itu ayatnya al-mu'min ayat ke 60 berdo'alah pasti aku kabulkan cuma ini dikabulkannya itu minima 6 lah satu sesuai keinginan minta mobil datang mobil itulah segala macam ada juga yang kedua bentuknya lain mungkin yang terbaik minta sepeda dapat mobil bisa saja yang ketiga itu penghapus dosa-dosa kita kalau kita doa belum dijabah kesan kita padahal tidak sadar bahwa dengan doa itu dosa-dosa dimaafkan Allah yang keempat penangkal keburukan yang akan terjadi jadi bisa jadi keburukan itu tidak jadi ke kita karena doa-doa kita dan ini disayang atau tidak harusnya bersyukur pasti diijabah walaupun bentuknya lain berikutnya simpanan di akhirat sampai ada diwet gini ketika orang membuka tatan amal semua dalam keadaan sungsara pada datang kasih sayang ini dari mana ini doamu yang selama di dunia belum dikabulkan oleh Allah sekarang kamu akan panen doa-doa yang belum diijabah semua orang itu berdoa ya Allah kalau begitu sayang doa sebagian besar dikabulkan di dunia jadi bukan tidak diijabah bentuknya lain jadi ingat sahabat Rasul Abdul Rahman bin Auf itu sampai terus menangis karena semua yang didoakan dia itu ada semua tatan saya takut katanya nanti sama Gusti Allah dikasih semua di dunia di akhirat saya malah dianggurkan nah ini kan bagian dari gambaran orang beriman hal yang kayak gini bukannya jadi kebalikannya bahwa ketika semua doanya dikabulkan diijabah seolah-olah dia menjadi orang pilihan jadi baik tidak hukumnya tidak gitu juga jadi Allah itu tahu kondisi kalian makanya Allah akan memberi sesuai dengan tepatnya waktu bukan cepatnya waktu kita minta kita minta rumah eh yang datang sepeda bisa saja minta sepeda datang rumah bisa saja dan itu banyak kejadian yang kita rasakan dan itu disadari setelah merenung lama oh begini kenapa harus pindah kenapa harus ada hikmah makanya berhusnudunlah kepada Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan menurut kita karena Allah itu akan memberikan sesuai dengan tepatnya waktu bukan cepatnya waktu bukan tepat bukan cepat tapi tepat al-anau minallah sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah makanya salah satu ibadah salah satu ibadah yang jarang kita sadari adalah inti dolar paroj minallah ibadah menunggu pertolongan Allah bagian dari ibadah menunggu dijabahnya doa bagian dari ibadah terus kan berdoa terus kan berdoa karena tidak tahu kapan yang dikabulkannya kita nunggu itu nunggu doa dijabah bagian dari ibadah sabar menunggu doa dijabah bagian dari ibadah luar biasa ini karena tetap kesabaran itu harus diperkuat luar biasa ini baik lanjut lagi tadi nah itu ini juga 1.02 nih Masya Allah saya membacakan juga merinding di Semarak pesantren dan mencabuli santri katanya orang tua yang menitipkan anak-anak pesantren tentu saja sangat mesah sangat cemas mau kemana lagi di sekolah biasa juga diampaknya dasyat kita sudah mengupayakan menyekolahkan di tingkat agama ternyata juga kadang-kadang malah jauh lebih parah dari apa yang kita bayangkan coba tadi satu kerjasama yang baik karena orang tua pengurus pesantren mungkin wali kelas ketua kamar itu harus komunikasi terus saya sering nilepon itu nilepon salah satunya ke wali kelas anak saya di pesantren gimana ustad gimana ustadah gimana ini terlebih dah lumayan intens karena kalau gak ada kerjasama apa ya kita gak bisa seorang dirinya dia juga merasa oh ibu bapaknya ngontrol yang salah itu culp gak pernah nengok gak pernah komunikasi dengan kelasnya sehingga anak dengan siapa gaunya dia gak tau dan ternyata dengan kerjasama itu banyak ruksoh banyak keringanan banyak yang dimudahkan oleh Allah karena komunikasi itu penting nah karena itu penting nih kerjasama saya juga samalah anak semua mesantren semua punya plus minus lah ada yang beroka ada yang buduga gitu ya ada yang tiba-tiba berhenti mesantren bukan sebentar 4 bulan kemarin 2 bulan tapi ya kerjasama atau kerjasama komunikasi yang biji jadi rasa itu patuh aktif jangan patuh pasif ah udahlah 100% Pak Ustaz yang akhirnya gak bisa kita harus patuh aktif karena punten yang di pesantren pun manusia biasa mungkin kayaknya soleh kalau ke bawah itu belum tentu manusia biasa khairul ashab sebaik-baik teman yang mengingatkan ketika berbuat keliru oh ini keliru Ustaz nih kalau bisa nih kumpulkan saya waktu di satu tempat lah akhirnya keluh terus kan hanya kita ngumpulkan orang tua coba udunan berapa bikin sumur yang supaya airnya jernih hanya terkumpul 30 juta bikin sehingga sampai sekarang malah paling bersih itu yang disebut dengan patuh aktif karena kalau kita nyumbang untuk pesantren jangan lupa itu sekaligus menutipkan anak kita dan itu pekerjaan yang baik itu akan menghindarkan keburukan yang akan terjadi satu yang kedua di samping kerjasama juga ada kekuatan doa doa kita terus kadang-kadang mungkin Pak Agung semua orang tua kalau sudah mendoakan anak lupa mendoakan diri sendiri temannya jodohnya dimudahkan kalau ngidang setelah akhir baru orang jangan doa dan Nabi mengatakan ini doa doa ayah dan ibu langsung kepada Allah tidak ada penghalang ada satu kasus anaknya dikasih nasihat sudah dihukum tapi tidak ada perubahan terus orang tuanya datang ajak ngobrol sama Ustaznya ternyata orang tuanya tidak pernah sholat ya kalau ingin sholat anak ya pasti orang tuanya lebih dahulu sudah sholat karena rumusnya anak itu rahasia orang tuanya potret potokopi orang tuanya karena buah itu tidak akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya nah karena itu doa doa itu penting alimuran 38 ya Allah saya milikmu anakku juga amanah darimu pesantin juga punya naik baik pertemukan anak-anakku dengan teman-teman yang baik itu insya Allah karena kalau sudah apa ya kangen kepada anak manusia biasa saya pernah umrah itu sampai tawab mendoakan anak kesimpulannya selama anak itu tempat yang baik sayang Allah sama anak kita jauh lebih besar dibandingkan sayang kita sama itu pastilah cuma tentu orang tuanya harus ikut bangun malam ikut mendoakan soleh juga begitu selama selama rindu kepada anak ini artinya gini tadi apa kan memang kita harus apa ya rindu itu wajar tadi wajar tetapi ada yang lebih sayang ada yang lebih mengurus lah ya dibanding karena kita orang tua ngerasa kayak mau kalau nggak diurus sama orang tua yang terbiasa ini kemudian ada yang lainnya jadi takut agak cemas tapi ketika menyerahkan kepada Allah ada hal-hal yang menjadi lebih tenang dan biasa baik lanjut lagi ini pemirsa dirumah kita mau bertanya dong ini 681 ini dampak berjinah yang apa emang emang apakah bakal sedeset sampai sampai meluluh lantakan yang lain-lain atau gimana karena ini kan ya bagi orang-orang yang apalagi melihat pergolong bebas di dunia luar yang begitu biasa tadinya sehingga benar nggak sih saya meminjam anak muda jaman sekarang kalau bertanya benar nggak sih saya melihat gini Pak Bu mungkin 80% atau 90% anak-anak nggak tahu dampaknya tahunya diralang aja tapi dampaknya nggak dijelaskan katanya begini iya kumbazina jauhi oleh kalian zina itu pak inazina situ hiso zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan satu yuzibul baha menghilangkan wibawa jadi anak yang berzinah hilang wibawa orang tua hilang kampung juga hilang sekolahnya juga hilang lembaganya hilang kedua menghilangkan kebahagiaan makanya kebahagiaan di rumah tangga itu akan hilang kalau salah satu berzinah tiga yurusib fakro mewariskan kemeralatan jadi ada penelitian terakhir orang yang sudah maaf berhubungan intim sebelum menikah hamil tidak hamil itu di monitor itu ternyata rumah tangganya itu tidak ada bahagia awet rajin bahkan tidak sedikit yang berujung dengan penceraya nah keempat mayah jubuka anil azmi sesuatu yang menghalai rencana jadi kerja nggak fokus katanya itu lebih dari narkoba kalau sudah begitu itu lebih dari narkoba 7-8 tahun dia meninggalkan udah meninggalkan tapi di saat bete di rumah efek ini masih ke bawah terngiang-ngiang jadi masa idahnya masa idahnya lebih dari 3 bulan dan ternyata kalau sudah satu kali ingin dua kali ingin tiga kali ingin empat kali saya kemarin menemukan seorang ibu yang cerita tentang suaminya ternyata setelah suaminya meninggal bukan ke satu orang sampai enam orang yang ujungnya sampai dia pantesan kok bisnis ini gagal bisnis ini gagal gitu ya dan yang paling mengerikan kalau tidak segera tobat itu nurunkan anak anak yang laki hamilin anak orang anak yang perempuan hamilin dan itu potretnya nah berikutnya yang ke-6 yang terakhir na'udzubillah semua na'udzubillah ya miftahul balak kunci datangnya bencana ada apa waktu tsunami itu saya kaget itu ya saya kemarin pulang berangkat dengan istri ada yang jemput namanya pak juda indi ini pak juda indi ya ustaz ceritakan saya orang pariyaman sepanjang pantai pariyaman itu punter banyak tempat-tempat masuk dan kejadian waktu banjir lahar itu yang pertama turun itu waktu sebesar-besar mobil paling situ sebesar mobil paling kecil sebesar kulkas dan memegari masjid jadi di curu anai itu saya pernah ke sana itu KP-KP yang berulang bebas makanya saya pindah ke Bandung katanya itu kejadian jadi kalau bencana alam tidak ada hubungannya dengan kemasyiatan salah betul alih fungsi hutan betul gejala alam tapi ada yang mempercepat tetanya bencana salah satunya perguruan bebas begitu makanya berpikir panjang berpikir panjang kalau yang sudah punya istri yang cantik di rumah di luar kuranglah ke rumah yang di rumah pun bentuknya sama ya mungkin hanya casing sedikit hanya langsung saja di rumah ini luar biasa ya kami berusaha apa ya minimal pasti memang tidak ketika bicara gini tidak langsung berdampak yang lain-lain karena urusannya terlalu luas terlalu yang lain-lain tetapi setidaknya kita ingin memberikan bagian yang ya kalaupun gak ini juga minimal ada ini tersebut minimal yang sudah disampaikan sudah disampaikan ya apa mudah-mudahan kita berdoa semua ya bangsa bangsa kita di tengah isu yang lain-lain dahsyat banget gitu ya mulai ancaman perang ancaman kelaparan ancaman biaya pendidikan juga mahal yang lain-lain mudah-mudahan kita semua diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan apa dengan bisa lancar-lancar aja dan mudah-mudahan aja ya baik lanjut lagi ini masih beberapa pertanyaan lagi ini katanya 992 tanah ini kan kepake jadi beliau ini punya tanah dan kepake oleh jalan umum tapi tidak ada izin katanya terutama dari pemerintah daerah kali ya tidak ada izin yang lain ini harus gimana selain tentu saja selain pengaduan kepada pemerintah juga apa yang mesti dilakukan biar tidak jengkel katanya tad udah mah bawaannya sudah mah kehel kepada pemerintah tadi gitu ditambah begini gitu tad tidak terbayang saya kapan ya saya kemarin ya ada yang bajari bajuri ya yang solar solar itu ya struk struk berat dan salah satunya adalah tanahnya kena jalan tau belum di WR sampai sekarang oh gitu ya mungkin ini bagian dari yang kesal ya bagian dari ada amarah yang tidak terinin mau gimana oke jadi gini ya puntan-puntan ya walau untuk jalan umum tetap harus diberi ya minima komunikasi yang baik pemanya udahlah 10 juta yang 5 juta untuk sedekah dia 5 juta dikasih artinya harus harus rembuk dan harus usah warah dulu dan yang pake baju-baju ASNnya harus jelujur lah saya bilang ya karena kadang-kadang dari sana sudah nyampe enggak dari saatnya sekian datang ke rakyat kecil segini hati-hati nih para calonnya hati-hati karena terlalu banyak orang yang terjerumus dengan jual beli tanah yang kotor karena dalam Quran itu apa nerak nerakannya tersendiri orang yang tidak jujur dalam jual beli tapi jangan lupa kata Nabi pedagang yang jujur pembeli penjual yang jujur laki Allah dia akan berjumpa dengan Allah tidak ada perbedaan dia dengan Nabi ke satu derajat satu derajat itu nyaris hampir sama tadi ya jadi Nabi itu begini bukan hanya dengan orang yang cinta sama anak yatim termasuk para penjual berdagang yang jujur artinya respect banget karena Nabi itu sampai menghargai orang yang jujur dalam berdagang atau pembeli karena relatif agak sulit mungkin tadi dan tantangannya lebih berat di tengah godaan yang sekarang kemarin itu yang walaupun ini konsumen publik yang di Kalimantan gubernur tertangkap dengan itu masya Allah korupsi itu aduh luar biasa kotornya dan ternyata orang yang walaupun tukang-tukang umum dia kan bukan bukan manggih lah tanah itu pasti minima warisan warisan itu pasti orang tua dulu beli harus menghargai keringat orang dan jangan lupa ciri orang yang beriman itu menghargai orang walaupun dia anak kecil kalau dia baik hargai dan Nabi tidak pernah menyakiti orang bahas aja sahabat-sahabatku karena Doli Molina mendolimi diri sendiri aja udah dosa apalagi mendolimi orang banyak jadi teh atau bapak ya komunikasi dengan baik ini tanah saya kepake jalan saya yakin pemda yang baik pasti akan menggantil dengan komunikasi yang baik gitu ya memang komunikasi rasa-rasa satu hal yang paling penting sekali baik kita kepada siapapun kita mengkomunikasikan dengan dengan bagus dan apalagi pesannya juga bagus dikomunikasikan secara bagus insyaallah hasilnya mudah-mudahan apalagi di barengi dengan doa tadi jadi semuanya jadilah lembut ada yang ini kalau kata ibu saya itu ada yang ngageingkan katanya harus seperti apa doanya terkena aduh jadi ini katanya tadi jadi agak kebayang yang lain-lain jadi agak lumayan jadi mimpi itu dua ya ada kecintaan yang sangat berat kalau orang itu cinta banget sama temannya temannya meninggal mimpi itu terbawa mimpi karena sampai karena cinta yang sangat berat jadi terngiang akhirnya terbawa mimpi nah itu yang diberikan bunga yang kedua itu semacam dilalah tanda ya karena katanya orang baik itu kerinduannya tidak dibatasi oleh kematian jadi yang meninggal juga rindu sama kita kita pun rindu sama meninggal makanya alam badjah itu alam temus pandang disuruh yang meninggal itu memonitor makanya salam kepada yang meninggal dan yang hidup sama dan meninggalkan Assalamualaikum yang hidup Assalamualaikum jadi kalau saya mimpi ketemu ayah saya pasti besok saya jarah jarah mendoakan kalau dari bersedekah niatkan pahalanya itu almarhum almarhumah itu bagian dari cara tidak punya apa-apa sedekah tidak punya sudah berdoa Allah ma'inni a'udubika min amal syaitan wasayiatil ahlam kalau tidak salah itu doanya ya Allah aku minum kepadamu dari amal-amal syaitan dan buruknya mimpi yang terakhir ini pengalaman orang yang kadang-kadang berbeda setiap orang dalam keadaan tidak sadar pun ternyata Allah masih memberikan isarat kalau mimpi ketemu yang meninggal kondisi kurang baik itu makanya mimpi ketemu nenek kakek ada juga di lalatul di lalatul tanda-tanda kematnya sudah dekat saya dalam mimpi ketemu dia yang jangan besok lusa itu kan nah itu boleh jadi ada beberapa orang yang katanya orang-orang soleh itu ya tentu saja juga memang ini tidak karena kan tidak pasti matematik itu tadi artinya kadang-kadang dia sudah tahu kapan mau mending kayak ngitung waktu kayak apa karena mungkin kedekatan dengan gusti Allah dekat jadi tidak ada lagi benang pemisah yang lain-lain seolah-olah jadi menjadi antara mati dan tidak mati itu menjadi hal yang biasa tidak perlu ditakuti tidak perlu terlalu hal yang jadi gitu aja kayak semudah ini aja kayak udah aja gitu aja satu dia menyadari proses kematian karena pernah Nabi Musa itu menyadari proses kematian Nabi Musa itu berwasiat kepada Jibril amanah kemudian Nabi Musa sampaikan si Pulan akan meninggal satu minggu lagi akhirnya si Pulan itu jadi soleh ya berjamaah sholat sedekah silaturah tidak terasa satu bulan canmat hanya nanya Nabi Musa aku sudah sebulan belum meninggal kenapa saya juga kata Jibril Nabi Musa kan langsung nelfon Jibril si Pulan nanya udah sebulan kok belum meninggal juga kemudian kata Jibril ya usaha kematian bukan usaha saya dong usaha Ijro'il hanya konfirmasi ke Ijro'il kata Ijro'il saya dua empat kali ke rumahnya ingin mencabut nyawanya tapi selalu tidak ada sedang berjamaah sholat taklim sedekah keempat silaturah akhirnya saya laporkan kepada Allah Allah berfirman tangguhkan orang ini bapaknya karena saya sedang semangat berbuat baik jadi itu yang jadi sebab kenapa ada hadis bila ingin dipanjangkan umur silaturahmi dan ya silaturahmi sambungkan silaturahmi betul itu tapi si Pulan akhirnya nanya kalau itu kapan saya meninggal gitu ya kata Ijro'il ya Allah nanti akan ngasih tanda-tanda ngasih surat kepadamu yang keluarga besarnya nunggu kan surat itu datang tiba-tiba mendadak meninggal proteskan keluarganya kata mengasih surat ya gak ada apa-apa gak ada apa-apa ini langsung meninggal mendadak kata Ijro'il Allah sudah memberikan delapan surat kepada si Pulan tapi si Pulan gak sadar katanya ya mungkinlah Allah itu kan mahat tinggi kita tuh ada jadi pemikiran kita dengan jatalo tuh kaleng-kaleng di luar jangkauan akal gak nyampe surat pertama rambut yang hitam jadi putih masya Allah surat kedua jalan sudah pelan surat ketiga penglihatan sudah kurang surat keempat tiringa kurang dengar surat kelima badan tegap jadi bongkok keenam itu kalau gak salah ingatan sudah lupa mata gigi mata gigi jalan sudah pelan bila tanda-tanda itu ada segeralah sadar suatu saat engkau akan meninggalkan dunia ini jadi kalau udah ada delapan ciri itu kalau disabak tam sabuk kemba indah jadi kelihatan rajin memang betul karena kita ditegur oleh Allah sudah ada surat ini surat ini sudah waktunya kita berbenang menuju Allah jadi dengan tanda-tanda itu pasti satu saat akan wafat dan itu penting ya karena kesolehannya itu maka ditegur oleh Allah dia lebih soleh sehingga jadi kenangan terakhir untuk keluarganya kalau kita lihat almarhumah juga sama ya siapa merisah itu tanda-tanda itu soleh banget ya soleh banget dan pasti orang-orang soleh itu kan apa sinyal kepada Allah itu lebih dekat masya Allah matul ala tawela gitu ya Allah pemirsa dirumah luar biasa ya kenapa kita ngebahas kematian karena tentu hampir seminggu ini kita digaungkan terus dengan sosok ada artis besar publik figur yang luar biasa ya sehingga menjadi kita ngebahas bahwa ya antara kematian dengan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan tadi ya baik yang muda yang tua yang sakit yang tidak sakit yang kaya yang muda ya semua juga pada akhirnya semua juga bakal mati semua bakal meninggalkan dan semua apa yang kita upayakan semua dari mulai dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi bermimpi terus untuk memwujudkan semua biar bisa membereskan seolah-olah kita menjadi superman membereskan tetapi pada ujungnya semua juga kita akan meninggalkan semua yang kita akan ditinggalkan pemirsa masih ada satu segmen ke depan kita nanti akan bahas kembali setelah melihat beberapa pesan enggak silahkan anak satu baik pemirsa di rumah luar biasa ya masih kita lanjut kembali ya mudah-mudahan ini masih kita apa nyampe Pak Ustad ini 5.20 nih punya suami itu malas sedangkan tanggungan besar apa boleh hulu untuk mengajukan cerai nikah itu kan kami ya jadi kalau kami ada saksi ada orang tua yang menghadiri waktu nikah kami itu berdua lah berdua ya atau berbarengan tadi perempuan itu kami ada ayahnya ada adiknya semua kami jadi kalau nikah itu pasti bertemu kami-kami lah dua keluarga besar makanya sebelum melangkah coba musyawarah dengan keluarga besar ceritakan apa adanya rapot suami plusnya disini minnya disinilah cerita setelah itu nanti ngobrol dua hakam kan pertama dari hati-hati dengan suami dengan kaulan karima kata-kata yang memuliakan karena kehadiran istri itu apa motivator untuk kebaikan istilah hadis itu miftahan lilkhair harus jadi pemuka kebaikan untuk suami terlalu banyak suami asalnya malas jadi baik jadi rajin asalnya tidak sholat jadi sholat itu karena kebaikan pemuka kebaikan buat suami niftahan lilkhair membuka kebaikan untuk suami kalau luar nasihat dari istri itu dengan cara baik belum juga bisa coba ngobrol dengan saksi yang landa tangan di surat nikah itu itu bertanggung jawab untuk konsultasi bila ada masalah di rumah tangga jadi bukan asal pejabat ya bukan asal tokoh tapi yang bisa komunikasi ini ada masalah nah yang ketiga jangan lupa untuk para suami kerja itu kewajiban dan hadangnya pahala man qada ala iyalihi kanakal mujahidi pisah billah siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya itu jihad pisah billah hanya kematian yang membatasi kerja serang masyidu apa saja coba terlalu banyak orang yang hidup dengan tangan mungkin bisa poli olahraga terlalu banyak yang hidup dengan kaki jadi Allah berikan kelemahan jangan lupa Allah berikan kelebihan makanya tidak ada jaminan orang itu kaya tapi Allah menjamin orang yang kerja keras akan berubah nasibnya lebih baik luar biasa ini sebuah motivasi yang dasyat memang tidak ada jaminan apa kita bekerja keras mengupayakan sesuatu jadi otomatis bakal jadi A bakal jadi B tapi ketika mengupayakan semua bekerja keras yang lain-lain nasib betul berubah bakal berubah dan ini bukan kaleng-kaleng ya ini begitu banyak contoh nyata orang yang miskin papa bahkan nyaris tidak punya apa-apa yang lain-lain ketika mengupayakan yang lain-lain jadi beda saya pergi ke Kowad ya tentalahnya wanita ya dan itu dulu ada pejuang pencari cuan namanya Nur Aini keluarga itu ternyata buruh angkut semen dan bapaknya meninggalkan karena bukan meninggal cacat permanen karena sakit beratnya terus-terusan di bantaing kalau gak salah dan dilanjutkan oleh anaknya usia SMP usia SMP sampai terus sampai kuliah sehari berapa 800 saksi 800 saksi berarti kalau dilatih itu ternyata pundak wanita pun kuat akhirnya tercium oleh beberapa penjabat Pak Jendraludu dan sebagainya ujungnya sekarang tanpa testing masuk ke situ kalau gak salah dapat sudah S1 sekarang karena itu sudah tidak perlu testing lagi karena sudah sangat jelas dia mau mengharkat ternyata pengapus semen itu kata teman-teman semakin glowing kalau kata teman-teman beledung-beledung ternyata kalau kerja keras itu pasti menemukan orang yang simpatika rumusnya ishadu bi'anna muslimun perlihatkan kita seorang muslim dan seorang muslim itu tidak ada malas tidak ada malas kasih gambaran para nabi para rasul super kerja keras super kerja keras bisa dibayangkan dimusuhi keluarganya oleh masyarakatnya diusir terus dia bekerja tapi ujungnya Masya Allah tumbuhan itu subur karena disiram dari kotor dan itu ternyata ujungnya berbunga berbuah dihormati jadi jangan melihat orang itu tidak bisa itu butuh proses makanya nikmati proses itu jangan protes kepada proses ingat ya bisa di rumah ya protes-protes terus capek habis energi kita memang kalau harus belajar menikmati semua proses dari awal sampai ya memang kadang-kadang kalau semua serba ada beli mobil tiba-tiba dapat misalkan warisan beli mobil langsung ya enaknya ada tetapi kurang gimana kalau kita ngumpulin dulu dari awal tahu prosesnya ngelihat itu mobil itu jadi agak beda pasti agak berlingan karena tahu banget betapa perjuangan ini dari mulai selain kerja keras nyari uang juga savingnya juga hemat hidup hemat menyimpan belum dari itu diiniin lagi saya pernah itu waktu beli sesuatu sampai mobil itu harus dijual dari garasi keluar saya nangis ya karena ini ini keringat saya ini keringat saya dan isi saya kalau malam itu berdoa pasti lah ingin mengubah nasib yang lebih baik sampai nangis ya dan itu wajar wajar itu supaya ya Allah ini kalau ini harus dijual semoga ada ganti yang lebih baik karena pastilah jadi kenangan ya 9 tahun ya tidak terbayang ya aktivitas beliau yang terus menerus artinya juga memang dengan mobil itu menjadi hampir nyaris masya Allah kadang-kadang ngomongnya eh si sehat ya 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 dan ini menjadi medan dawah perjualan bersama yang luar biasa baik lanjut lagi tadi ini nah sya Allah 271 ini anak memusi orang tua ini gimana katanya tadi ya dan ini makin kesini makin makin tanding ngaling-ngaling makin gak karuan apa dampaknya tadi iya gini ya entah itu karena biasanya bagi-bagi waris biasanya coba tadi gimana batung jauh rahmah ilamin sakihin tidak dicabut rahmat Allah kecuali bagi orang yang durhaka jadi rahmat Allah tidak akan dicabut kepada siapapun kecuali kepada orang yang durhaka satu anak durhaka sama orang tua dicabut rahmat Allah kalau dicabut rahmat Allah pasti ada istilah bahasa lain akan kena karma terlalu banyak orang yang mengecawakan orang tua itu ujungnya itu mewariskan kesengsaraan bahkan tidak di luar agama islam bahkan tidak beragama sekalipun dalam kuran itu jika ayahmu kedua orang tua mengajak kepada yang sesuatu yang tidak ada ilmunya sebutlah berhentangan dengan agama tetap selama di dunia harus bergaul dengan baik harus bergaul dengan baik nabi itu punya mertua non muslim kalau tidak salah tapi belum aduh kalau di rumah itu enggak pernah makan mendauhli mertuanya caking hormat adabnya masyarakat ini memang jatah mertuanya beda memang kualitas orang-orang zaman dulu dengan peradaban tetapi luar biasa kita mudah-mudahan ini mudah-mudahan semua kita bisa setidaknya taulah dan rasul yang lain diwakil oleh para ulama bisa ini coba kedua saya punya kawan jamaah itu rezekinya orang lain PHK dia dari kalimat baru satu saat ikut peresmian masjid dia dia bilang gini bila saya bikin masjid 10 lebih besar dari ini tidak ada artinya dibandingkan jasa ibu saya karena susahnya ibu melahirkan ada dalam puran waktu itu habis 16 m apalagi kita gak punya apa-apa makanya selama baik sama orang tua walaupun dia belum sholat pasti Allah belum baik sama kita namanya rohman rohman itu kebaikan Allah kepada manusia yang tidak melihat agama apalagi ditambah sholat makanya untuk anak-anak yang masih ada ayah ibunya bahagiakan sampai ada hadis begini kapan Tuhan tersenyum kepada kami ketika engkau membuat ayah ibumu tersenyum rumah tangga baik ibu tersenyum Allah tersenyum sama kita ketika kita mengecewakan ibu bapak marah Allah marah sama kita bagi yang mampu coba yang mampu bikin rumah orang tua berangkatkan haji wah itu reji itu bukan kayak keran kayak sungai gulidar dan ternyata orang ini kalau pulang itu pasti sungkem ke panggung ibunya ibunya mendoakan dan itu katanya memang secara fisik ayah ibu kita sudah tidak produktif tenaganya lemah tapi ada yang produktif doanya doanya itu produktif makin tua apalagi ibadah itu makin produktif doanya doa 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 ayah ibu langsung kepada Allah tidak ada penghalang makanya nasib anak akan lebih baik karena jeritan orang tua yang mungkin tidak pernah bicara sama udah didoain mungkin bicara tapi mau tidak mau air matanya jadi nembus mempengaruhi Tuhan untuk memperoleh anaknya kan ada empat air yang tidak bisa dibayar air susu air ketuban air keringet dan empat air mata ketika mendoakan anaknya itu tidak bisa dibayar makanya jangan ada masalah dengan orang tua sampai nikah saja resta orang tua nikah saja resta orang tua apalagi macam syafi'i kalau tidak salah yang mencarikan orang tua yang mencarikan orang tua saking hormatnya saking hati-hatinya dan hormat dan betapa ya apa ya Masya Allah kalau kita pada yang masih orang tua pada masih ada orang tua yang lain-lain luar biasa ya saya juga kalau sudah ngomongin orang tua pasti kita tidak akan bisa kuat ya menahan hal-hal yang lain-lain baik pemirsa di rumah sayang sekali waktunya memang sudah mau berakhir apa kasih kesimpulan sama kasih dua terakhir pemirsa BANU TV mari kita jaga anak-anak kita karena Allah tidak melihat tidak menanyakan apa anakmu soleh tidak tapi Allah akan bertanya apa usahamu supaya anakmu soleh jadi Allah tidak melihat hasil tapi usaha maksimal kita jangan lupa berdoa ada doa dalam Quran yang selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW satu Robi habli minas solehin Robi habli minal muhsinin Robi habli minal muqarabin Robi habli minal mutakin asofat seratus aslinya Robi habli minas solehin yang kedua doa Nabi Jakaria Robi habli minal dunka duriatan tayibatan innaka sami udwa dan Jakaria ini berdoa dengan doa ini Alhamdulillah lahirlah anak yang soleh namanya Yahya semoga kita beri kemampuan untuk membimbing mendidik dan memberikan contoh sama anak-anak kita menjadi orang tua yang soleh insya Allah berdepan kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemeriksa dirumah ya Rabu depan kita bertemu kembali dengan tema dan apa dengan tema yang lebih menarik dan dengan tema yang lain yang mudah-mudahan bagi kita semua bisa menginspirasi baik pemeriksa dirumah mohon maaf bila banyak salah banyak lupa ya dan tadi pesan Pak Ustaz mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang menginspirasi bagi anak-anaknya menjadi orang tua yang menjadi contoh menjadi orang tua yang menjadi apa menjadi memberikan banyak manfaat baik mohon maaf bila banyak salah banyak lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih